What's up guys, welcome back to Galaxy 19 It's a weekend, hari Sabtu Biasanya memang kita selalu bikin konten Nah kali ini balik lagi nih, kita lagi mau ngebahas soal Kemarin back of performance, kita ngebahas bober juga kemarin Kali ini kita balik lagi ngebahas club style Coba kita lihat motornya apa, let's go I'm more like the top dog, keep on running game And the gang will accost y'all I be calling players from a plane while I'm off court But we ain't the same, you a lame, I'm a mob star I'm a top dog on a statue Off court, but I call plays for the ads lead When the cop cars try to catch me Cause I rolled off in a taxi Dyna fans, kali ini gue mau ngebahas Dyna Dyna Superglide 2013 Nah seperti inilah kurang lebih motornya Warnanya kuning, berarti dari warnanya aja Kalian juga udah harus tau, ini warna 2013 Menurut gue Superglide itu motor yang paling gampang Basic kan udah bagus nih, pelaknya kan udah 17, 19 Nah biasanya tuh orang gantinya apaan aja sih untuk jadi club style Nah ciri khasnya udah pasti step up, seat yang step up Lu bisa pilih macam-macam, Saddleman, Whiplash, Mustang juga ada Banyak deh yang lain Terus kenalpot 2-in-1 sama tibar Sisanya itu terserah Anda, Anda mau ganti pelak atau mau apa So, ini motor punya wings Namanya Pak Wings Dia tinggal di Banyar Masin, jadi kebetulan motornya dikirim ke sini Dari Banyar Masin untuk kita kerjain Cuma, kebetulan Ini belum selesailah motor ini Tapi kita harus kirim balik dulu ke Banyar Masin Karena Wings mau pake Karena gue masih nunggu, seperti yang udah cerita kemarin Son Jadi gue, ini rencananya mau pake upside down Tapi barangnya belum bisa ada Jadi gue masih harus nunggu kemungkinan besar itu Juni gue baru bisa dapet barangnya So, kita beresin dulu nih yang sudah ada Oke Kita mulai dari depan Seperti biasa Pelek, gue pake Lindel Breaks Lindel Breaks ukurannya 18-19 Tipenya yang B52 Nah, ini sebenernya bukan chrome Ini bukan chrome, Son Apa? High Polish? Gue mintanya High Polish Karena gue agak kapok sih pake pelak warna chrome Kenapa, Pak? Rawatnya agak susah kan Kalo High Polish? High Polish kan nanti kalo misalkan agak kotor Lu poles lagi, lu gosok lagi Everything balik lagi Oke Bagus Ya Mudahnya itu ya Untuk bagian depan ukurannya 19 Gue pake ban 130, matte seller Ini seharusnya, pelak ini tuh sudah Lu lihat disini, Son Ini udah ready nih Untuk double disk Untuk double disknya Nah, memang rencananya motor ini kita mau pakenya double disk Jadi ini sudah ready untuk disk brake-nya Nanti kalo kita sudah pasangin upside down Jadi, suspension depan itu kita masih standar Ini belum pake all-ins Eee Disbrake-nya pun terpaksa gue harus pasangin yang standarnya dulu Karena gue gak pengen nanti Udah dipake yang sebelah sini Eee Yang sebelah kirinya jadi gak keliatan baru kan Iya Males kan, kayak gitu Dan kalo misalkan pake Rebu Vini gitu kok Kayak yang Nini pake Itu harus tambah ini gak sih? Tambah bracket lagi gak sih? Kalo pake shock standar gini Bracket apa nih? Bracket caliper Oh pasti dong Karena kan bracket calipernya itu kan buat yang 108 kan Bener-bener Nah itu bisa pake Krauss sebenernya Cuma daripada buang duit lagi Jadi gue bilang sama Wing, sudah Gue beresin dulu Semoga lebih cepat daripada Juni Gue udah bisa dapetin Eee Upside down all-ins nya Rencana yang warna kuning Jadi Udah deh nanti deh kita tunggu Step ke Ini udah step ketiga Karena awalnya motor ini dateng Hanya ganti Krauss dulu Oke Nah sekarang Karena kemarin ini mau di upgrade Kita rencana mau pake Ganti pelak segala macem Sementara jadi seperti ini Trash bar Ini bikinan kita Custom Daracy 19 Lalu Kenal port seperti biasa Gue pake 2-in-1 TBR yang shorty Ini tipenya yang Sorry Warnanya yang warna stainless Terus udah gitu Belakang kita pake all-ins Tapi jujur gue agak lupa nih tipenya apa Yang pasti buat dina sih Tingginya 13,5 inch Tasnya trash-in Ini trash yang kecil Tipenya Ada yang lebih besar daripada yang ini ya Kalo menurut gue Cukuplah Kalo kita buat bawa apapun Disini tuh Ininya Oke cukup besar Bener-bener Ini harganya ga terlalu mahal Ini harganya 5,7 juta Itu satu set Satu set Kini kanan ya Satu set Nah ini Kita Pemasangannya pun gampang Nah sebenernya ini bisa dibuat di motor apa aja Lo mau di sportster bisa Lo mau di Dina bisa Yang penting Bagian sini ya nih sen Lu liat deh Ini ada bracketnya lagi nih disini nih Ini trash-in Ini ada bracketnya lagi Jadi dia pake velcro Velcro ini ngikat kesini Jadi kenceng nih Jadi dia ga goyang-goyang Oke Nah di bagian sininya Kita bisa adjust Ini ya Gue coba buka ya Gue coba buka Kita bisa adjust di bagian bawahnya sini Kalo yang pengen pake tas Cuman Ga pengen yang kulit Ini bisa jadi referensi kalian Nah ini Ini velcro nih semua nih Jadi selebar fendernya Lo bisa adjust Kalo kurang lebar ya ini copotin agak geser Jatohnya jadi kayak universal gitu lah dia ya Bisa dibilang kayak gitu Kot Waterproof ga ini? Waterproof Tapi ya tetep basah lah Dapet kok Dia ada Oh ada Raincoat nya Dia ada raincoat nya dapet Terus dia gitu Apa lagi ya Ini apa nih? Ini setup belakang untuk braking system yang gue suka banget Gokil sih Disbrake Ini gue pake rebuff ini Kaliper 108 Seharusnya depan pun sama sen Depan gue maunya pake yang sama Cuman karena belum dateng upside down nya Jadi gue simpen dulu Oke Disbrake nya Ini matching rotors Sama Sama peleknya Yang tipenya B52 Ini yang crown cut Gue suka banget yang crown cut Dibanding yang bowtie Bowtie Gitu Oke ini ada baut-bautnya semuanya gold Ya kan? Detail ya Nah ini Braket caliper 108 memang untuk Dyna Dari Krause Moto Yang warnanya silver polish Bukan silver polish ya Dia kalo ngomongnya machine finish Oke Gitu Ban belakang gue pake 180 Lebarnya dia 5 inch Sorry 4,5 inch Nah Lo kesini lagi sen Ini keliatan lagi di sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sprocket nya Gue pake yang 51 tooth Depannya gue pake 24 Nah ini Ini matching juga Sama peleknya B52 juga Dari Lindel Brakes Gue pake chain nya ini Eka chain Eka chain yang 3D 530 120 Warnanya memang Black and gold Seperti ini Keren ya Gitu Ini jangan pikir lu Ini kendor ya Ini karena motor lagi didongkrak aja Jadi otomatis kan Ini jadi kendor Gitu bro Seed gue pake whiplash This is a I think This is special order deh Ini supposed to be warnanya gold man Cuman udah agak kotor aja Ini duluan soalnya waktu itu pasang Oke Udah dipake juga motornya Terus Ininya kayak Ini bukan kulit Di bagian sini nya gripper Jadi kalo yang suka ngerasa Seed nya licin Ini juga bisa jadi Solusinya Karena Pantah tuh jadi gak licin nih Iya 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 Bahannya kasar Ini bahan sintetis carbon-carbon gini Sini nya kulit Sini nya belakangnya carbon lagi Wiplash Lu bisa Cek di instagramnya Wiplashpeed.co US Ownernya namanya Carlos Pena He's a good guy Selalu Selalu suka Kita selalu suka ngobrol sama dia Jadi kalo misalkan gue mau special order Apa mau tulisannya apa Itu semuanya bisa Gitu And then Fairing Gue Fairing ini gue pake yang Sebenernya replika T-Sportson Oke Nah ini Rencananya Kalo misalkan nantinya upside down udah dateng Gue sih Gak pengen pakein fairing Jadi gue lebih Gue pengen keliatan tuh Apa namanya Hardware nya Triple 3 Semuanya yang polis Jadi keliatan semua Naked dia Rencananya seperti itu Oke Gitu Terus Engine stock Ada rencana memang mau naik cam Cuman nanti Kita tunggu yang lainnya udah Udah Perfect Udah naik upside down segala macem Terus udah gitu Nah Ini bagian yang spesial juga nih Lever nya Rebu Vini Yang RR90V Keren banget Oke Ini gue sengaja Warnanya gue maunya Silver Silver anodized dia sebutnya Ya Supaya matching dengan si Stang Hard drive nya ini Fly bar nya Kraus nya kita pake 10 inch Pull back Yang machine finish Nah ini langsung nih gue tancap ke triple 3 nya Itu langsung gue tancap ke triple 3 tanpa Pull back plate yang seperti di motor touring Karena posisi riding nya pasti udah Udah enak segini Gitu Ini master silinder rem atasnya Bagus banget RR90V Ini Rebu Vini Itali Dia seset ya ini ya Seset 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 Harganya 23 juta Seset Lu bisa warna apa aja Sun sebenernya Kalo misalkan Kayak kemarin kan motor lu pengen ada merah Merah Nah kemarin gue sempet ngerjain yang Almarhum Mas Nandar Street Bob yang warna itu Merah Itu merah Cakep banget merah juga kan Calipernya juga cakep banget So nanti Kalo master rem nya ini Dia Buat touring gitu sama aja atau beda kok Tergantung tahun Oh gitu Lu kan kalo touring itu Ada yang M8 ya M8 2020 tuh 2020 itu Hydraulic Jadi disini tetep ada tabungnya lagi kayak gini Iya 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 Yang 2021 kabel lagi Iya balik lagi ya Balik lagi dia Gitu Engine stock Nanti rencananya Next video gue rasa gue akan Kalo udah selesai Jadinya sih pasti keren banget Karena Ini aksesoris banyak yang ditambah Pokoknya ini gue selesaiin dulu sampe ini Karena masih banyak barang yang Belom bisa selesai Bukannya karena kita lama ya Tapi karena Memang sekarang ini kita order barang nih Mereka kendalanya kayaknya Nggak tau ya mungkin karena Ya karena pandemic ini deh Nggak kelar-kelar nih Jadi order barang tuh bisa Leads time nya tuh bisa 12 minggu Ada kemaren gue Ya masih kan gue cerita sama lu Baja design 20 minggu Gila Nggak kelar-kelar jadinya Jadi nanti rencananya Footstep ganti Shifter ganti Mending nanti grip ganti lagi Semua Ini tetep nih? Ini tetep kan Ini tetep ya Ini nggak berubah Ini tetep Cuman memang Sebagian aksesorisnya Pasti akan bertambah Bener-bener Warna bakalan tetep kuning ini? Gue pasti stay dengan warna kuning ini Karena sudah gue matchingin Oke Silvernya Terus kalipernya warnanya gold Itu semua udah gue matching-matchingin Jadi Memang tidak ada rencana ubah warna Oke Ini warnanya bagus banget men Parah-parah-parah Yang ini 2013 glitter-gliternya tipis-tipis gini Mudah-mudahan keliatan di kamera Keren nih Ini keren men Tuh ada glitternya tuh Ini keren Oke Nih Gue tinggi 172 Dengan posisi Pakai sheet whip-plash seperti ini Triple 3 nggak berubah Posisi riding gue sih menurut gue Gue nyaman sih gini Ininya juga nggak kejauhan Posisi Kita mau belok kiri-kanan juga enak Enggak bener-bener Jadi menurut gue Ini cukup Kita nggak usah Nggak usah pake Pake pullback plate Si Raptor Tapi kalo misalkan Lu memang nggak terlalu tinggi Lu pengen posisi motornya seperti ini Dengan kickback riser pun Lu masih kejauhan Nah lu boleh pake pullback plate Oke Itu bisa pake Raptor Yang tangannya jangkauannya pendek-pendek guys Iya Iya men Aduh gue suka banget ini nih Parah Ini warna silvernya ini cakep banget Harganya juga cakep sih emang Iya Met in Italy Sekarang Makanya gue Banyak ngeliat barang-barang dari Eropa Emang bagus-bagus sih Iya Padahal mereka home industry loh Bukan yang kayak massive Massive industry yang Yang mereka punya on stock gitu Jadi setiap kali order barang Pasti made by order Oh gitu Jadi nggak selalu dia ready barangnya Oke Gitu Ini lampu belakang pake apa kok? Lampu belakang Ini Ini kalo nggak salah kuryakin doang ya bro Ini kuryakin Ini lay down curve Kuryakin juga Kuryakin juga Gitu Kalo bagian Superglide mah udah paling enak Karena Vendernya panjang Lampunya ada Tinggal Rubah License plate doang Jadi lebih enak keliatan belakangnya Bener 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 Itu doang sih Vendernya seturut aman Semua nggak ada yang kita rubah Emang bahannya enak banget ya buat club style ya? Emang club style Superglide tuh udah Superglide Street Bob Kalo Street Bob kan Vendernya pendeksen Iya Nggak semua orang suka Makanya gue bilang Ayu nggak suka Superglide itu lebih Enak lah Didandanin dikit Udah cakep Udah Club style banget Kalo lowrider itu termasuk yang susah kok? Lowrider itu kan Nggak susah sih Cuman memang posisinya dia kan lebih rendah Bener Rakenya Rakenya lebih maju daripada si Superglide ini Oke Gitu Itu Ya I think that's it Ini motor belum terlalu banyak Cuman gue yakin Nanti kalo misalkan datangnya Barangnya udah datang semua This is gonna be the One of the best Dyna in the Jakarta kali ya Mungkin nggak juga kali Indonesia kali ya Indonesia kali Ini sih gokil nih Kok? Semuanya lu son Nanti gue bocorin lagi deh Nanti gue bocorin lagi deh Sekarang kita ngomong deh Ini untuk yang dilihat sekarang nih di kameranya Iya Totalnya kira-kira udah abis berapa? Totalnya? Iya Yang sekarang ya Nggak ngomong barangnya nanti nyampe itu Nanti next video lah Totalnya kalo misalkan kita ngomongin Ganti dari ganti Kraus ini Seat ini Schock belakang Kaliper Kaliper belakang Rantai Rantai Nalpot It's more than 200 Sudah lebih dari 200 Sudah lebih dari 200 Oke Bahannya sendiri aja Ini motor full paper Jaman emabuah Ini full paper Itu motornya doang berapa ya? Kalo gak salah 400 Harus gede 4,5 kali ya Itu susah Susah lagi Nyari yang ini susah lagi Warna ini sih Warna superglide yang ini paling favorit gue Suka gue Dibanding hitam Huning ini lucu menurut gue Iya Ada yang biru juga kayaknya ya Iya Terus menurut lu gimana? Ini matching ya? Ini sih emang Ini cakep banget ini emang Nanti lu punya warna merah tenaga Iya gila nih Keren banget emang Kayak buvi nih Kalo ditanya Bedanya apa sama Brembo Bedanya apa sama Beringer Actually semuanya menurut gue tuh Sama men Tinggal balik lagi Lu pake Apa Isi kalipernya Apa Apa namanya Olinya? Bukan Olinya Brakepad? Brakepadnya apa Nah Karena gue pake Lindel Discbrake Jadi gue Pake Lindel punya Brakepads Untuk dimasukin ke rebuvi ini Emang wajib begitu? Enggak wajib Enggak wajib Sebenernya pada dasarnya juga Sebenernya Brakepadnya sudah bagus Kayak lu Apalagi kalo lu kayak pake Brembo GP4RS Siapa sih yang meragukan Brembo ya kan? Bener Brembo udah more than enough Tapi ada certain Kayak certain Warna nih Lindel Brake kan punya warna hitam Linder Brake juga punya warna gold Nah itu Lebih Tahan lama Dibanding Pake Brakepad yang standar Warnanya ya? Iya Tapi kalo hitam sih terus terang Lu pake Sedikit aja Itu baliknya semua pasti udah silver lagi Bukan hitam Gold juga ya? Gold pun iya Kayak motornya Pak Yustier Nah tadi kan awalnya masih bagus tuh Lama-lama dia pake Udah warnanya silver doang Tapi ada gold-goldnya gitu Sayang ya Kenapa ya dia bikin begitu ya? Nah dia ada namanya Tipenya XS8101 Brakepads Emang dia untuk yang Dipake untuk Linder Brake Disc Brake nya yang itu Tapi tetep ilang kan? Tetep ilang Cuman seenggak-ngaknya Lu punya Nge-grip nya Braking system nya lebih bagus Karena bentuknya si Linder Brake ini jujur Dia punya disc brake agak aneh ya? Kalau awal-awal lu pasti lu gak biasa ini Karena dia ada rasa dedek-dedek Tapi lama-lama hilang Karena bergerigi gitu kan ya? Oh gitu ya? Gitu bro Gimana sen? Apalagi? Tapi keren tapi overall sih Linder Brake sih Linder Brake paling keren sekarang deh Orang pas kemarin aja Pas baru Apa gua bilang Udah deh Bongkar dulu Gua mau pasangin pelaknya dulu Diceplokin dulu gila Begitu ya udah cakep banget Karena pelaknya cakep sih Karena pelaknya yang udah cakep Diceplokin langsung Beda aja lah Kemarin bukanya ada fotonya yang ini Yang depan udah pake Rebu Vini ya? Diceplokin tuh Ya sudah Cuman Ntar kita tonggolin disini ya fotonya ya Ntar coba ya Coba ya Depan udah kita fitting doang Iya fitting kan Cuman gua kan gak bisa pasangin Kita tonggolin biar orang-orang bisa lihat Iya 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 Keren sih Keren banget nih motor Oke guys Kayaknya kita udah ngebahas semua Ini gak bisa di starter Oh iya Bener juga lu ya Iya dong Starter dulu dong Ini standar sih Ini gua terakhir pasangin TBR Setting fuel pack That's it Berarti stage 1 ini motor Seperti biasa Karena motornya lama gak dipake Baterenya soal Nah kali ini gua minta tolong Eric untuk jumper Siap Rick Oke Nyala ya Untuk Up Up Terima kasih telah menonton! 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 Subscribe, like, and share! I'll see you next video! I'll see you next video!